assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan mugilambur tv pada hari ini hari minggu tanggal 25 desember tahun 2022 saya sedang berada di desa babakan kecamatan Kabupaten Jilacap ini saya coba menemui warga masyarakat ini ya ya ada yang perlu untuk saya tanyakan ke warga masyarakat di desa babakan Assalamualaikum ya Selamat siang apa Pak dengan pak siapa ya pak ini saya mau tanya tentang informasi agar tanya ada laporan ini ke Polres Jilacap beberapa hari yang lalu ini benar ya mas ya Oh informasinya begitu Pak ini keterkaitan apa ini mas tentang laporan yang ke Polres tak Jilacap ini informasi yang berkembang tentang pemberdayaan pemberdayaan kambing ada anggaran anggaran untuk di belikan kambing untuk dibelihara masyarakat gitu ya mas ya itu dengan sistem pengemukan atau untuk di peranakan gitu mas itu pengemukan itu anggaran tahun berapa kira-kira itu ya mas 2021 Oh itu anggaran tahun 2021 lah selanjutnya tentang kambing kambing itu bagaimana kisahnya sehingga menjadikan sesuatu yang akhirnya ada indikasi penyalahgunaan anggaran ini mas informasi yang berkembang sih ketika kambing itu sudah diberikan ke masyarakat terus disarik kembali sama desa ketika ditanyakan sama masyarakat kambing hasil penjualan kambing untuk menopang pembangunan kantor desa nah ini tuh pembangunan kantor desanya itu eh di tahun berapaan sekitarnya itu mas kalau ingat pasti nggak begitu-begitu Pak mungkin kantor pembangunan kantor desa mungkin masih di tahun 2022 jadi ini anggaran pemberdayaan masyarakat yang dibelikan kambing ternyata akhirnya dialihkan untuk pembangunan fisik bala desa begitu mas informasinya begitu Pak oh iya nah nominalnya itu dari awal itu menurut informasi anggaran yang dari pemberdayaan itu yang pembelian kambing itu senilai berapa mas 90 juta 90 juta ya itu kambingnya ditarik kembali ke desa tapi tidak dibelikan kambing lagi untuk dibesarkan lagi enggak enggak justru malah uangnya digunakan untuk pembangunan bala desa gitu lah itu pembangunan itu diketahui oleh BPD dan warga masyarakat apa enggak Mas itu tentang ah rencana tadinya itu untuk pembangunan dan itu pertanggung jawabannya seperti apa itu kalau untuk sempat klarifikasi ke desa kata pemerintah desa sih ada rebuk sama pihak-pihak terkaitan mungkin ada RT dari perwakilan masyarakat tapi enggak semuanya cuma beberapa orang aja sih Pak enggak enggak dari masyarakat yang banyak kayak gitu enggak sih jadi total uang itu tentang penggunaan anggaran itu eh jumlah yang digunakan itu eh sesuai enggak dengan jumlah uang yang ah tadinya untuk pemberdayaan itu mas tadinya pemberdayaan itu kan untuk pembelian kambing berapa 90 lah itu untuk pembangunan itu memakai nominal berapa katanya sempat ditanyakan mau menopang lagi sekitar 25 lagi apa 25 jutaan lagi lah untuk menopang itu oleh sisa itu ketika ditanyakan lagi sempat ke pemerintahan pembangunan desa tetap enggak bisa untuk mengklarifikasi dulu setelah media sebuah ada untuk tambahan lagi katanya untuk mensal buat ini buat itu kayak gitu Pak berarti sebelumnya itu pernah dipertanyakan ke kepala desa ya pernah ya di pertemuan di kepala desa juga di kantor pemerintahan desa di pendopo atau di ruang itu di kantor desa yang pertemuan pertama yang kedua di baru di pendopo desa tapi dari pihak kepala desa belum bisa apa menunjukkan sisa uang yang kelebihan dari untuk pembangunan itu ya mas ya pas hari pertama mediasi pertama kantor desa itu katanya buat buat cuma buat nopang kantor desa pembangunan kantor desa ya untuk mediasi selang minggu kemudian pertambah lagi ada yang katanya buat bencana alam buat up banyaklah itulah maksudnya klarifikasi penjelasnya udah berbeda-beda dulu ya harapannya Mas dengan sudah dilaporkannya ini ke Polresta Cilacap ya selaku penegak hukum ini di Polresta Cilacap harapan masyarakat ini sebenarnya harapan yang kita ketika kita eh secara keluargaan kita nembus ke rumah perangkat terus kita mediasi di desa sebenarnya hak masyarakat kembalikan aja dulu Pak Pak itu kan kita mediasinya gitu kayak masyarakat tadinya buat pemberdayaan diberdayakan lagi buat beli camping gitu loh biar digunakan fungsikan sama masyarakat untuk nepang nepang ekonomi eh pada umumnya yang untuk masyarakat belakang lah tapi karena ini berbeda-beda katanya anggaran ini buat-buat ini ya ya nggak tahu lah Pak ini Pak lah ya nanti pasrahkan ke pihak penegak hukum ya untuk menelusuri atau menyelidik atau penyidikan seperti itu ya ya mungkin demikian saja mas terima kasih atas informasinya ini berarti desa babakan kecamatan Kawungantan Kawungantan Kabupaten Cilacap ya terima kasih Assalamualaikum monggo melaksanakan tugas kembali ya demikian tadi informasi dari masyarakat desa babakan ini salah satu warga menjelaskan adanya anggaran pemberdayaan masyarakat yang digunakan tahun 2021 dan justru anggaran tersebut beralih fungsi di tahun 2022 digunakan untuk pembangunan fisik dan yang lain-lain dan masyarakat berharap agar apa yang menjadi aturan ditegakkan demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like yang belum subscribe silahkan subscribe dan share sharenya selamat menikmati